Intro Oke di video kali ini saya akan mencoba menghidupkan sebuah pen kipas 12V menggunakan sebuah charger hp disini saya gunakan pen kipas biasa yang mode standar seperti ini disini kita akan gunakan modul MT3698 modul step up yang ada jack micro usb nya dan untuk supply nya disini saya gunakan charger hp yang menggunakan kabar data micro usb untuk bahan-bahannya kalian bisa dapatkan di online shop untuk link pembeliannya saya akan taruh di kolom deskripsi video ini untuk menaikkan tegangannya disini saya gunakan modul step up yang menggunakan jack female micro usb jadi supaya bisa kita gunakan langsung kabar data micro usb jadi tinggal kita pasang seperti ini ini untuk mempermudah perakitan nya dan sekarang saya akan coba test modul nya dan sekaligus kita akan adjust disini kita gunakan multimeter digital kita akan adjust modul nya untuk output nya kita akan set di 12 pol modul ini bisa di input ataupun bisa di supply menggunakan adapter ataupun power supply dari 22 pol sampai 24 pol dengan output 5 pol sampai 28 pol dengan arus maksimal 2 ampere untuk setting nya ini tinggal kita putar potensiometernya kalau kita putar ke kiri ini nanti akan turun tegangannya kalau kita putar ke kanan seperti ini ya akan naik tegangannya kita akan set di 12 pol karena kita butuh tegangan 12 pol untuk menghidupkan pen kipas yang 12 pol oke sudah saya set untuk pemasangan kabarnya sebenarnya mudah karena sudah ada keterangan di modul nya pin out dan pin input nya oke sekarang saya akan gunakan double tip ini untuk pemasangan modul kita akan pasang di bagian atas di pen kipas nya saya akan pasang seperti ini disini saya akan pasang 2 lapis supaya tatakannya lebih tinggi kita pasang seperti ini sebenarnya kalian bisa gunakan lem lilin itu juga bisa kalau sudah seperti ini ini tinggal kita pasangkan aja modul nya kita pasang seperti ini oke saya coba dulu ini takutnya masih kependekan oke masih bisa ya sip sekarang kita potong kabel nya ini kabel pen nya kita potong kabel nya kita kupas dulu menggunakan koreka seperti ini disini ada 3 buah kabel kita tentukan dulu kabel positif dan negatif pen nya untuk mengetahuinya kalian bisa langsung gunakan adapter 12 buah ataupun bisa kalian langsung pasangkan ke modul nya kalian pasang aja balak balik nanti kalau hidup berarti itu yang positif negatif nya disini saya sudah mengetahuinya di bagian yang paling kiri ini untuk negatif dan yang tengahnya adalah positif yang paling kanannya ini kita potong aja ataupun kita lipat seperti ini ataupun pakai apometer juga bisa oke sekarang saya akan kasih timah dulu di bagian kabel nya ini untuk mempermudah penyoderan oke langsung aja kita pasangkan di modul nya sudah ada keterangan ini untuk out positif negatif nya ini yang positif kita pasang di pin out positif di modul nya ini yang dekat trim pot ini bagian out positif sekarang kita solder di bagian out negatif nya kita solder aja seperti ini untuk bagian input nya juga kita bisa gunakan kabel dan disolder tanpa menggunakan micro usb juga bisa ya jadi hasilnya seperti ini kurang lebih oke sekarang kita tes disini saya gunakan kabel jack micro usb menggunakan charger hp oke sip mantap disini ada lampu warna biru nya mantap oke sekarang kita akan coba menggunakan sebuah powerbank ini adalah powerbank rakitan yang pernah saya buat di video sebelumnya kita akan langsung pasangkan aja oke mantap jadi kipas ini bisa kita hidupkan menggunakan adapter dengan tegangan 5 pol ataupun juga bisa di bawah 5 pol oke mungkin itu saja video dari saya semoga bisa bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati